Kalau kemudian Riza maupun Anies berkilah kekurangan aparat untuk membubarkan kerumunan masa, itu satu hal yang sangat naif. Sahabat media Indonesia, jumpa lagi di program The Editors. Menteri Alam Negeri Tito Karnavian telah menegur 80-an kepala darah yang dianggap melanggar protokol kesehatan. Teguran itu dilakukan karena mereka dianggap menyebabkan kerumunan saat mendaftar sebagai peserta dalam pemilihan kepala daerah atau pilkada 2020 pada 4-6 September yang lalu. Teguran mantan Kapolri kepada 80-an kepala daerah ini tentu bukan sesuatu yang bisa dianggap sepilih. Terlebih ketika pandemi masih belum juga menunjukkan kurva yang menurun. Di sisi lain, masih banyak kepala daerah, masih banyak pejabat-pejabat yang berperilaku masa bodoh, bahkan menganggap enteng serta sepilih COVID-19. Teguran ini tidak lepas dari perilaku sebagian orang, sebagian pejabat yang masih menganggap sepilih keberadaan COVID-19. Mereka seolah tidak peduli masa bodoh bahwa virus ini ada. Salah satu contoh yang paling nyata adalah bagaimana Wakil Ketua DPRD Kota Tegal, Wasmat Adi Susilo, justru menggelar Pesta Dangdut. Kondisi ini membuat Wasmat harus berhadapan dengan hukum terkait dengan kerumunan masa. Wasmat menjadi tersangka pelanggaran Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Dan politisi Partai Golkal tersebut akhirnya berhadapan dengan pengadilan sebagai terdakwa. Padahal siapapun tahu, saat ini Indonesia masih berada di situasi pandemi. Yang namanya konser dangdut, yang namanya pesta, sudah pasti akan dihadiri oleh ribuan orang. Sudah pasti juga yang nama protokol kesehatan tidak akan bisa dipatuhi dengan baik. Bukan cuma Wasmat yang menjadi sorotan soal kerumunan masa ini. Yang terbaru adalah bagaimana perayaan pernikahan Putri Imam Besar Front Pembela Islam Rizik Sihat yang dipadu dengan maulid Nabi Muhammad SAW. Kondisi itu mau tidak mau membuat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun harus menerima getahnya. Ia dipanggil polda Metro Jaya untuk mengklarifikasi. Sekali lagi loh ya, klarifikasi dan bukan menjadi tersangka. Sebagai penanggung jawab tertinggi DKI Jakarta, sudah sepatutnya Anies memenuhi tanggung jawab tersebut. Terlebih, ketika Rizik kembali ke Indonesia pada selasa 10 November yang lalu, ia memang tidak ikut menjemput ke Bandara Soekarno-Hatta. Tetapi Anies kemudian bertamu ke rumah tokoh FPI tersebut. Kalau kemudian terjadi kerumunan di jalan raya Petamburan, Pemda DKI tidak bisa serta-merta menyebut tidak tahu. Bagaimana bisa disebut tidak tahu? Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria dan Wali Kota Jakarta Selatan Marullah Matali pada Jumat 13 November hadir dalam acara Maulid Nabi yang dihelat di Tebet, Jakarta Selatan. Jadi kalau kemudian pada Sabtu 14 November terjadi kerumunan masa, tak bisa serta-merta Pemda menyalahkan penyelenggara saja. Sudah banyak tersebar di media, sudah banyak tersebar di medsos. Bagaimana kemudian jalan raya Petamburan ada tenda. Bukankah aparat Pemda itu sampai ke tingkat bawah? Tidakkah ada laporan seperti itu? Ketika hal itu terjadi, sudah seharusnya bisa diantisipasi. Kalau kemudian Riza maupun Anies berkilah kekurangan aparat untuk membubarkan kerumunan masa, itu satu hal yang sangat naif. Apakah Satpol PP DKI Jakarta tidak bisa berkoordinasi dengan kepolisian? Kalau memang masih kurang, apakah tidak mungkin menggandeng aparat TNI untuk membackup, untuk membantu? Rasanya mustahil lah kalau yang namanya kepolisian atau TNI menolak bila dimintai bantuan oleh Pemda DKI. Jadi, sangat naif sekali. Jangan salahkan masyarakat kalau beranggap kerumunan masa itu justru mendapat dukungan dari pejabat DKI. Dan pendapat masyarakat itu sah-sah saja. Mereka membandingkan dengan sikap Anies yang begitu galak ketika melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah kafe di Jakarta. Jangan salahkan masyarakat itu sah-sah saja. Saat itu juga usaha tersebut ditutup. Bahkan Anies memarahi pengelola karena dianggap melanggar ketentuan saat pandemi. Kerumunan masa yang diinisiasi oleh Front Pembela Islam itu pada akhirnya memberikan getah yang tidak menyenangkan di jajaran kepolisian Polda Metro Jaya. Kapolda Metro Jaya, Inspektur Jenderal Nana Sudiana dan Kapolda Jawa Barat, Inspektur Jenderal Rudy Sufahriyadi harus kehilangan jabatan. Karena mereka dinilai-lalai dalam menegakkan aturan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 di wilayah yang menjadi tanggung jawab mereka. Kalau Irjen Nana terkait dengan kerumunan di Jakarta, sementara Irjen Rudy terkait dengan kerumunan di kawasan Bogor, yaitu menuju Megamendung. Fakta ini mau tidak mau harus diterima dengan baik oleh para jenderal tersebut. Dan di sisi lain, Gubernur Jawa Barat Ritwan Kamil mengaku bertanggung jawab terhadap kerumunan tersebut. Menurut Ritwan, kalau ada pihak yang disalahkan, dialah sebagai Gubernur mengaku bertanggung jawab. Siapapun kepala darah yang melanggar karantina kesehatan, termasuk Gubernur, ia bisa diberhentikan jika akhirnya pengadilan menjatuhkan ponis penjara lebih dari 6 bulan. Alasannya, dengan ponis tersebut, ia tidak bisa melaksanakan tugas secara berturut-turut selama 6 bulan. Kita tentu berharap Mendagri sudah mengirimkan surat teguran serupa kepada Anies Baswedan. Seperti halnya yang dilakukan terhadap 80-an kepala daerah. Kalau itu dilakukan oleh Mendagri, itu adalah kesetaraan. Kalau belum, ini menjadi pertanyaan. Ketika kerumunan sudah terjadi, memang polisialah yang berhak untuk melakukan tindakan. Jadi pemanggilan Anies, pemanggilan Wakil Gubernur DKI Jakarta, dan pemanggilan Wali Kota Jakarta Selatan adalah bagian dari proses tersebut. Semua hanya dimintai klarifikasi. Sampai sejauh mana penegakan protokol kesehatan itu dilakukan. Jangan sampai kemudian masyarakat berfantasi liar bahwa semua itu hanyalah sandiwara. Semua itu hanyalah sekedar drama untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Tentu kita berharap ada hal yang memang lebih maju dari itu. Kita tunggu. Sekelas polisialah mampu bertindak lebih jauh secara terukur. Itu karena memang sudah ada bukti, sudah ada data dan faktanya. Saya yakin kok, sekelas polda tentu akan jauh lebih baik lagi. Apalagi polda Metro Jaya. Jadi siapapun yang akan mengganggu keselamatan jiwa masyarakat, saya akan melakukan penegakan hukum yang tegas. Ya saya ulangi, siapapun yang akan mengganggu keselamatan jiwa masyarakat, saya akan melakukan penegakan hukum yang tegas. Semua langkah-langkah, upaya-upaya untuk menimbulkan keremunan akan kami intervensi dari dini. Jakarta adalah cermin. Jakarta adalah perbandingan bagi seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Kalau Jakarta bisa, tentu daerah lain akan bisa juga. Ini menjadi tantangan bagi kepala polisi daerah Metro Jaya yang baru. Mengembalikan wibawa negara yang tercabit. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Kita tunggu.